APBD Pemko Batam tahun anggaran 2018 terrealisasi sebesar 2,360 triliun lebih atau dengan presentasi sebesar 94,08 persen. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batam dalam sidang paripurna penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Rang Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota tahun anggaran 2018. Yang terhormat para anggota Pemko Batam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batam Senin Siang menggelar rapat paripurna. Rapat ini memiliki agenda penyampaian dan penjelasan Wali Kota Batam atas Rang Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota tahun anggaran 2018. Dalam menyampaikan laporannya, Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad menyebutkan untuk APBD Pemko Batam tahun anggaran 2018 terrealisasi sebesar Rp2.360.092.860.079,71 atau dengan presentasi sebesar 94,08 persen dari target Rp2,508 triliun. Sidang paripurna ini dihadiri sejumlah anggota DPRD, Kepala OPD, dan Perwakilan FKPD tingkat Kota Batam. Laporan pertanggungjawaban ini diserahkan langsung Wakil Wali Kota Batam Amsakar Ahmad kepada Ketua DPRD Batam Nuryanto. Rp2.360.092.860.079,71 Atau terrealisasi sebesar 94,08 persen dengan rincian sebagai berikut Satu, pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp1.235.000.000 Satu, pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp1.235.000.000 Terima kasih. Satu, pendapatan asli daerah direncanakan sebesar Rp1.235.000.000 Terima kasih. Tim Liputan TV Kepri dari Batam mengabarkan Yang akan dijadualkan kemungkinan oleh Badan Tepat Kukur 11 WIB Rabat Paripurna Kedua